Jibril, sang pemimpin para malaikat, dan bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkannya untuk para nabi dan rasul. Wujud, tubuh asli malaikat Jibril sangatlah besar, hingga dapat menutupi langit dan bumi. Jibril juga mempunyai 600 sayap, saking besarnya, hanya dengan satu sayap, maka itu sudah cukup untuk menutupi dunia ini. Setelah memandang dirinya yang tampak begitu indah dan sempurna, maka malaikat Jibril pun berkata kepada Allah, Wahai Rabku, apakah engkau menciptakan makhluk lain yang lebih baik daripada aku? Allah pun menjawab tidak. Jibril pun berdiri dan melakukan sholat dua rakaat untuk bersyukur kepada Allah. Pada setiap rakaat syalat yang dikerjakan oleh malaikat Jibril, dia menghabiskan waktu selama 20.000 tahun lamanya. Setelah wafatnya nabi Muhammad, tugas malaikat Jibril sampai saat ini ialah mendampingi orang yang sakaratul maat dalam keadaan berwudu, memenuhi dan menahan hajat orang yang berdoa, dan memimpin para malaikat lain turun ke muka bumi. Sampai jumpa di video selanjutnya.